Intro Sebagai kawasan yang diakini pusat pemerintahan dari Kerajaan Majapahit Di Kecamatan Teraulan Kabupaten Mojokerto terdapat beragam peninggalan bersejarah Mulai dari situs, candi, petilasan hingga makam para lelukur Ada pun yang saya kunjungi pada kali ini adalah makam dari Ratu Ayu Kenconowungo Beliau merupakan pemimpin perempuan di Kerajaan Majapahit yang kedua dan yang terakhir Yang pada sebelumnya Kerajaan Majapahit pernah dipimpin oleh seorang perempuan Yang bernama Tribwana Tunggadewi yaitu pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi Sedangkan Tribwana Tunggadewi adalah putri dari Ratin Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, salam budaya buat teman-teman saya dari channel Seniman Lawas Sekarang saya berada di depan makam dari Ratu Ayu Kenconowungo Yang dulu pernah memimpin dari Kerajaan Majapahit Bahkan dalam cerita Ratu Ayu Kenconowungo Tidak asing lagi, tidak seringkali diceritakan Baik itu menurut sejarah maupun tempat kesenian-kesenian yang lain Sekarang saya akan masuk ke makam dari Ratu Ayu Kenconowungo Dengan Radin Ayu Anjesmoro Terima kasih Salam Rahayu, salam budaya Terima kasih Ini adalah makam dari Ratu Ayu Kenconowungo Yaitu makam yang terbungkus oleh kain yang berwarna ungu Sedangkan makam yang berlapis atau terbungkus kain kuning Ini adalah makam dari Radin Ayu Anjesmoro Ditisahkan oleh salah satu sumber sejarah Bahwa di masa Ratu Ayu Kenconowungo memimpin Kerajaan Majapahit Ada salah satu adipati yang membangkang dan ingin memberontak Majapahit Yaitu adipati Minak Jinggo dari Pelambangan Lalu Ratu Ayu Kenconowungo membuat saimbara Barang siapa yang bisa membunuh Minak Jinggo Maka Ratu Ayu Kenconowungo sanggup menjadi istrinya Kala itu muncullah Sosok pemuda yang bernama Radin Tamarwulan Akhirnya Radin Tamarwulan dapat membunuh adipati Minak Jinggo Dan akhirnya Ratu Kenconowungo pun menjadi istri dari Radin Tamarwulan Yang sebelumnya Radin Tamarwulan sudah memiliki istri yaitu Radin Ayu Anjesmoro Putri dari Patih Majapahit yang bernama Logender Tidak hanya itu Radin Tamarwulan pun menikah Dengan istri dari adipati Minak Jinggo Yaitu yang bernama Dewi Waito dan Dewi Puyengan Jadi istri dari Radin Tamarwulan ada empat Demikian sekilas cerita atau sejarah tentang Ratu Ayu Kenconowungo Terima kasih Salam Rahayu Salam Budaya untuk Anda